Intro Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah terkenal Itulah hati Yang apabila terkontaminasi Maka akan menjadi rusak semuanya Tapi kalau tetap jernih dan bersih Maka insya Allah akan melahirkan aktivitas dan perkuatan-perkuatan yang baik Karena seseorang itu bisa dilihat Cerminan hatinya kayak apa bisa dilihat dari ungkapan-ungkapannya Dan ungkapan-ungkapan itu adalah merupakan cerminan dari hati Dan refleksi daripada hati Hati yang bersih merupakan refleksi daripada kualitas dan kadar keimanan seseorang Maka gampang melihat orang itu Kalau ucapannya selalu baik itu tanda hatinya baik Dan kalau tak ada hatinya baik itu pertanda Bahwa imannya juga baik Maka kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya Bahwa iman seseorang itu akan menjadi istiqomah sampai hatinya istiqomah Iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah artinya apa? Kalau iman kita istiqomah maka akan berdampak kepada hati kita yang istiqomah dan lurus Walayastakimu golbudan tidak akan pernah hati kita menjadi lurus dan istiqomah Hatta yastakimu lisanmu sampai lisannya pun juga lurus Ucapannya benar gak pernah menyakiti orang Tidak pernah membuli orang Tidak pernah menganiaya orang Karena itu cerminan daripada hati yang baik Sehingga kalau dibanding ucapan yang jahat adalah cerminan daripada hati yang jahat Hati yang jahat adalah refleksi daripada keimanan itu sendiri Oleh sebab itu kenapa hati harus kita jaga Jangan sampai itibahul hawa Karena akan melahirkan dan akan mengeluarkan dampak-dampak negatif Yang keluar dari kulut kita dan lisan kita Alhikmat TV, media referensi Islam Dapat diakses di www.alhikmatv.com Dan Playstore Android Alhikmat TV Terima kasih telah menonton!